Tahun 2019 ini merupakan kali keempat Gary Neville, mantan pemain bola klub Manchester United, berlibur di Pulau Bali. Tidak hanya liburan, kali ini Gary juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Anika Linden Center Bali yang menaungi beberapa yayasan seperti Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali, Yayasan Drama Sesana, D-Network, dan Puspa di Bali. Mantan pemain termuda di Manchester United yang sekarang merupakan seorang komentator bola ini mengaku, Kunjungannya ke Bali, tepatnya dengan mengunjungi Yayasan ALC ini, adalah karena tertarik dengan konsep kegiatan sosial di Indonesia. Menurutnya, meskipun kondisi fisik yang kuat dan sehat itu penting, namun yang jauh lebih penting dan harus diutamakan oleh setiap orang adalah kesehatan mental. It's fantastic, I think the great thing for me, where I think an organisation works best, or a charity works best, is where you have the full cradle-to-grave approach, where you can bring people in, and you can make sure that they go from diagnosis, to support, to the cure, if you like, in terms of the support for the cure, and then also the rehabilitation, and then the employment, which is the most important thing, because to me physical health is very important, but mental health is critical, and mental health, you need employment, you need that stimulation, people need to have that purpose to wake up every day, and what this center I think does that is excellent is it connects from the very beginning to the very end. If it was just the beginning, and then stopped here, and didn't do the end, then people would still find it difficult to, yeah, I think move on with the rest of their lives. Sementara itu, pendiri yayasan Puspa di Bali mengaku sangat senang atas kunjungan yang dilakukan oleh Gery di Bali. Kunjungannya ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi anak-anak disabilitas bahwa dirinya dapat berkarya meski memiliki kekurangan. Kunjungannya ini juga diharapkan dapat menghasilkan kerjasama-kerjasama baru yang menguntungkan bagi banyak pihak. Kedatangan Gery ke Puspa di Bali atau Anik Kalinder Center tentu ini menjadi inspirator bagi teman-teman penyandang disabilitas yang khususnya ada di Bali, bagaimana dia bisa selama ini hanya bisa lihat di layar kaca, dan hari ini bisa berebutan selfie dan sebagainya. Nah, kita harapkan Gery bisa menjadi semacam dutanya dari Puspa di atau Anik Kalinder Center untuk menjadi menyebarkan bagaimana teman-teman penyandang disabilitas itu bisa hidup mandiri. Lalu yang kedua, kita harapkan juga nanti ke depannya bisa menjadi semacam sponsorship untuk amputi Bali, Puspa di Bali amputi futbol yang akan kita rencanakan bentuk ke depan. Di sela-sela kunjungannya, Gery juga sempat mengadakan coaching klinik bagi tim sepak bola amputasi Puspa di Bali, melakukan sharing session dan melihat-lihat kerajinan tangan yang dikerjakan oleh teman-teman disabilitas. Permana Dewi, Tangkutu Ariase, Kompas Dewata